Halo brother, brother fighter, jumpa lagi di channel ini kita akan membahas tentang MMA dan juga para peta ruang-tarung MMA tentunya Ada info terbaru dari 4 juara di One Pride MMA tentunya akan dikirim menuju UFC Kapan bermainnya dan tempatnya dimana ikutan terus channel ini kita akan bahas Tapi sebelumnya like dulu video ini, dukung terus channel ini terus, oke? Oke brother, brother fighter, informasi terbaru dari One Pride MMA bahwa 4 peta ruang ini akan melaksanakan seleksi di bulan Juni tanggal 9 sampai 10 Juni Tentunya lokasinya ada di Singapura Ini akan kita tunggu-tunggu nih bagaimana seleksi mereka dan bagaimana prosesnya kita ikutin aja Bertepatan dengan UFC 275 dan juga disini ada 4 pertarung, 4 juara yaitu dari kelas terbang Rama Sepandi dan Jeremy Siregar Kemudian ada dari kelas Bantam, Gugun Gusman dan kelas Bulu, Angga The Hitman Disini disebutkan bahwa Kevin Chang, UFC Senior Vice President and Head of Asia Kami gembira bisa memulai turnamen terobosan untuk bakat top MMA Asia ini Empat atlet dari Indonesia akan bertarung dan mereka semua juara One Pride MMA Sungguh mengesankan Melihat perkembangan para atlet Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Dan kami nantikan aksi terbaik mereka Itu kata Kevin Chang Nah ini dari teman-teman juga didukung oleh para fans Disini dari Dani Darmawan Ayo Rama Angga pindah kelas Waduh Siapa pindah kelas Alan you work hard Just wondering why no younger talent Oke Di bawah 30 Di atas 30 tahun Hmm Tapi ya Why not kan Ini Rama ini muda Jadi jangan takut Bangga dari Mufajar Calvin Akhirnya jadi wakil Indo Ya kita lihat bagaimana nanti Bagaimana Rama dan Angga Oh dari Rossi Benjo nih Dia meramalkan bahwa Dia prediksi bahwa Rama dan Angga yang masuk Bisa jadi Dan kita lihat nanti bagaimana Proses seleksi mereka Tapi secara potensi Menurut Gue pribadi Angga Masih masuk dalam kategori ini Agak Agak Kemungkinan agak sulit juga ya Gak ada yang mudah gitu Rama Sepandi Memiliki Pengalaman dan juga Karir yang bisa dipanjat nantinya Masih mudah Untuk UFC Kayaknya lebih keren deh Kayaknya masuk nih Kalau gak Kalau gak Rama Sepandi Atau Angga Dan kemudian kita gak tahu Berapa banyak yang akan diambil gitu Kalau di Kalau untuk Jerry Mensiregar Dan Gunungusman Kemungkinan masih belum Ya kita gak tahu juga ya Ini prediksi Prediksi gue pribadi Tapi Bisa jadi Kempat-empatnya masuk gitu Kita gak bisa Gak tahu Walaupun Ini tidak ada yang masuk Ataupun hanya satu orang yang masuk Ini menjadi pengalaman Bahwa pemain Indonesia Atau petarung Indonesia Mencoba untuk masuk ke UFC Paling tidak Mereka telah melaksanakan Bagaimana seleksi Pertarungan internasional Seperti apa Dan juga Kalaupun tidak masuk ke UFC Bisa juga Bekerjasama dengan One Championship Why not kan Sama-sama Asia juga Bisa bertarung disana Ini berapakan jembatan Kalau boleh Juara-juaranya Seperti Rudy the Golden Boy Dulu juara One Prat MMA Masuk ke One Championship Dengan Performa yang bagus Dan juga Petarung-petarung yang lain Bisa juga Dari Apa namanya Dari One Prime MMA Ke jenjang karir yang lebih tinggi Ke One Championship Ataupun UFC Ini merupakan langkah yang terbaik Bagi para petarung Untuk menitik karir Di nasional Setelah itu ke Internasional Wah Ada juga nih Good luck Banyak yang mendukung Untuk Masuk Dan dapat diterima di UFC Ini akan menjadi seru nih Kita lihat di statusnya Di storynya Anggara Hitman Banyak yang mendukung Semoga ini menjadi kontrak pertama Masuk jadi orang Indonesia Ke UFC Dia terlalu rajin berlatih Untuk mempertahankan stamina-nya Teknik-teknik bertarungnya Dan juga Segala sesuatu yang perlu disiapkan Yaitu psikologis yang Baik Untuk menghadapi Seleksi Di UFC nanti Anggara Hitman Sangat mempersiapkan Seleksi ini Tentunya juga Ramah Supandi Jeremy Siregar Dan Gugun Guzman Tidak mau Menyanyikan kesempatan ini Untuk masuk Ke UFC Nah tentunya Anggara Hitman Masih berpeluang nih Lihat dari kemampuan Dan performanya Masih juga Di atas angin Di Area Kelasnya Dan juga Kita lihat Ramah Supandi Yang bisa mengalahkan Tadi Wardi Di title Interim sebelumnya Dan ini merupakan Pertarungan-pertarungan Yang memang Kita tunggu-tunggu Dari Ramah Supandi Dan juga Dari Angga Dari Jeremy Siregar Gugun Guzman Untuk bertarung Di kancah internasional Dilaksanakan Di 9 Juni 9 Juni Dan 10 Juni Kalian pantengin aja Berita-berita terbarunya Dari One Pride MMA Dan juga Berita-berita terbarunya Dari channel ini Akan dilaksanakan Di Singapura Apakah dilaksanakan Secara live streaming Ataupun Ada taping Kita gak tahu Dilaksanakan Di Singapura Indoor Stadium Apakah mereka Akan diadu Dengan Petarung-petarung lain Dari internasional Di kelas yang sama Ataukah Mereka diseleksi Secara fisik Maupun teknik Ini yang kita Tidak tahu Dan bagaimana Proses seleksinya Apakah mereka Setelah diterima Masuk ke akademi Ataupun langsung Dipertemukan Dengan pertandingan Untuk meniti karirnya Di UFC Ini yang kita Tunggu-tunggu nih Bokal seru nih Teman-teman Siapa yang kalian dukung nih Siapa yang lolos Kalau saya Rama Supandi Dan Angga Nah bagaimana dengan kalian Dan tentunya Kalian juga memiliki Jagoan dan prediksi-prediksi Juga ya Bukan seperti saya aja Jadi kita dukung Semualah Kalau menurut pribadi Dua orang Yang masuk Angga The Hitman Dan Rama Supandi Tapi secara doa Kita dukung semuanya Untuk masuk Secara teknik Kempat-empatnya Memang jago banget Di One Pride MMA Nah kita harap Pemain-pemain yang lain Nantinya juara-juara yang lain Juga masuk Ini One Pride ini Bisa jadi Jembatan Untuk menuju UFC Oke Gitu aja informasi Dan kabar gembira Yang bisa kita berikan Tentunya Pantengin terus 9 Juni 10 Juni Di Singapura Oke Saya pamit undur diri Salam olahraga Gitu aja Z filmmakers Terima kasih.